Assalamualaikum Wr Wb Saya Yudi Pramukoh Dukang Donat dari Paragijul Terjuang di semesta Saya ingin mengomentari ya Kelakuan pejabat kita Yang apa, yang tidak bisa Dipegang omongannya dan juga Memiliki benturan-benturan Kepentingan saat dia menjabat Sekaligus dia berdagang Maksudnya luhut Saya nanti disopasi gak ya Mungkin enggak ya Karena Bulan April 2021 Itu ekonom Faisal Basri Ekonom senior mengatakan Luhut itu lebih berbahaya Dari Covid-19 Dia tahu kelas luar-kelas luar Dan rupanya Kemarin waktu Civil society itu Mempersoalkan Yang siapa sih Pernah kesini Kepakir itu meresmikan desa wisata Pemegar Sari Saya sengaja gak dateng Istri saya, saya suruh dateng Ngambil gambar Seger kalau saya ngeliput kejabat tuh Sekarang desa tempat saya duduk ini adalah desa wisata Pemegar Sari dengan pusatnya di danau itu Di danau setu lebak wangi Nah sekarang kita persoalkan Luhut ya Kita ngomongin Luhut apa ngomongin Yusuf Ansur nih Terus jangan terlalu dumu ya Jangan terlalu bodoh Dia bilang kalau terus Ada Dia ambilin Saya lagi rekaman nih Si Anies beli Tangga beli nasi untuk Kita kasih bonus parunya Sekarang kita ngurusin Nyinyirin ini Yusuf Ansur apa Luhut ya Jadi kalau kita nyinyirin Tata Islam itu Bukan gibah ya Karena dia berdampak terhadap Kerugiannya terhadap banyak orang itu Jualnya kalau kita memperlihat Apa mengungkap Oh gitu Kesalahan pribadi orang Ya Itu Itu beda dengan orang itu Kalau dia memiliki kekuasaan Ya Kalau Firaun itu Waru di nyinyirin nih Firaun tuh Dia Keputusan-keputusan politik Yang berbahaya Bagi orang banyak Sehingga Bayi laki-laki itu Dibunuh semua Ini kan Bayi hidup nih Ini bayi Perempuan di Ini dibiarkan hidup ya kan Terus Penyeru kebenaran musnah itu Diburu Dengan bala tentara Dengan Apa Instruksi Secara jelas Dari atasannya Musa Maksudnya Diburu Di kilometer Lima Punuh Dibunuh Diburu Dibunuh Ya kan Dan akhir Dari perguruan Fir'aun Orang zalim Itu terhadap musnah Itu tenggelam Dalam sejarah Siapa Fir'aun dan bala tentara Tidak punya nama Yang abadi Yang indah Kejuali Kezaliman Dan kegelapan Di dalam sejarah Politik Indonesia Modern Simpul Sendiri aja Nah kemudian Kita kembali Ke Luhut Luhut awalnya Tidak ngaku Dia tidak berpain Dalam Bisnis PCR Udah Pak Mau pulang Udah abis ya Udah biarin Terus itu Makasih ya Berapa Udah Udah biarin Makasih 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 ya Limas Jagain Acarawi Sudah santri 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 Adil Mubarok Nah Kemudian Apa sih Banyak interupsi Di Kaui Pingkir Jalan ya Oh iya PT Genomik Solidaritas Indonesia Itu Awalnya Dituduh ya Dituduh Bermain Dalam bisnis PCR Dua tokoh utamanya Yang terkait Atau Terafiliasi Itu Yaitu Luhut Bintar Panjaitan Dan Erick Kohir Tapi kemudian Luhut Membantah Ya Enggak Enggak main Saya enggak main Bisnis PCR Tapi setelah Youtube Dan Netizen itu Bergerak Menyelisik Dan Membongkar Permainan Licik ini Kemudian Luhut Baru ngaku Lewat jurubicaranya Ya kita Memang Punya saham Tapi enggak minori Apa enggak mayoritas Minoritas Kita memang Naruh uang katanya Tapi kecil lah 10% Di PT GSI Itu Bisnis Bisnis Arat Igen Dan lain-lain Tapi setelah Dikejar Sama netizen Sama juga Apa Tokoh-tokoh CW Dan lain-lain Pokoknya Tokoh-tokoh Kejuang-kejuang Hamdan Kebebasan Sipil Itu Dia bilang Setelah tahu Kalau market size Bisnis 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 Itu besar Yaitu 30 triliun Dan Potensi Keuntungannya 10 sampai 20 triliun Si Luhut mulai Bingung lagi Mungkin dia Bagaimana Yang ngembangkan Cerita baru Bagaimana Ngembangkan Imajinasi baru Bagaimana Ngembangkan Narasi baru Narasinya berubah Begitu Keuntungan itu Baru Disadari oleh Begitu Besar Meskipun Bisnisnya itu Tahamnya Luhut Cuma 10% 30 triliun Pasar Dari Bisnis-bisnis Arti Indonesia Di masa Pandem ini Kemudian Dia bilang Ya kita Bisnis itu Ini kok Pemirausahawan Sosial Kita sudah Mendonasikan 4 miliar Sekian ribu Tes PCR Gratis Iya Kalau cuma 4 miliar Dibagi-bagikan Ke masyarakat Dan tes Gratis Tapi Duitnya masuk Tantungin triliunan Ya gak ada Artinya 4 miliar Jadi dia Mengubah narasi Mengubah narasi Dari tadi Dia gak naku Kemudian Merasa Ya setelah naku Sahamnya kecil Dan setelah Tahu Meskipun kecil Sahamnya Tapi bisnisnya Sangat Gila-gilaan Besarnya Keuntungannya Triliunan 10-20 triliun Dia mengaku Komposisikan Diri sebagai Seorang malaikat Sebagai Orang yang Melakukan Wirausaha Sosial Itulah ya Pejabat kita ya Setelah ketahuan Baru ngaku Kalau gak dipersoalkan Itu Kalau gak Dinyinyiri Itu ya begitu Yang dirungkan Banyak orang Sama dengan Isu Mansur Itu Kalau gak Dinyinyiri Kan yang dirungkan Banyak orang Jadi gak ada Bedanya Isu Mansur Sebagai tokoh publik Sama dengan Apa Lufut Dinsar Panjaitan Dan Eric Tohir Sebagai tokoh publik Yang keputusannya itu Membentur Atau menyangkut Nasib banyak orang Dan keuntungan Yang dia dapat Juga Didasarkan pada Keputusan-keputusan Yang dia buat Sebagai tokoh publik Menyangkut banyak orang Kalau yang rugi Cuman istrinya Sama anak Ini gak masalah Soal-soal privat Ini soal Publik Yang menyangkut Kepentingan Banyak orang Jadi itu Dalam konteks itu Kita menyinyiri Apa Lufut Eric Dan Yusuf Mansur Itu sama Harus di nyinyiri Bukan Ghibah Taunya Cuman Ghibah Bedanya Ghibah Sama Fitnah Kalau Kalau Salah Itu Namanya Fitnah Kalau bener Yang kita Ungkapkan Itu Katanya Ghibah Kalau bener Itu Ghibah Kalau Salah Fitnah Konteks Itu yang berbeda Nyinyiri Fir'aun Terus Ghibah Nyinyiri Abu Jahan Masa Ghibah Sayyudi Pramuk Tukang Donat Teri Pramuk Tercer Cercuah Di semester Fast Bersabar Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Udah ya Sudah Alhamdulillah Sudah Habis 4 liter Sekarang Mau pulang Dulu Masih Uduk 4 liter Piddle Alhamdulillah Piddle Dabung Um 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton